Intro Maafkan aku Radit Aku benar-benar tidak tahu Apa permasalahannya Aku akan menanyakannya kepada Aku laki yang sentang Berjuang untuk agama Sebenarnya Nimas mau kemana Aku hendak Ingin menyusul arah santang ke kawaputi Semoga dia sudah mendapatkan Pasir suci itu Dan kita bisa segera pergi ke pajajaran Untuk menyelamatkan Gusti Prabu Siliwang Karena sangkur cunda manik itu Sudah ada padaku Ini semua kandak Allah Alhamdulillah Nimas Aku sudah mendapatkan pasir itu Apakah benar Pasir ini Adalah pasir suci di kawaputi Tidak salah lagi Kalau begitu Kenapa kita masih menunggu disini Kita harus segera pergi ke pajajaran Ayah Aku mohon Ayah Selama ini aku selalu durhaga kepada Ayah Aku selalu membangkang perintah dari Ayah Karena aku sempatan satu kali lagi Ayah Satu kali lagi Kau bangun Dan aku akan membuktikan Bahwa aku akan menjadi orang Yang lebih baik lagi Raka Kenapa kau disini Raka Ini tidak aman Raka Aku meminta kau untuk pergi dari pajajaran sejauh-jauhnya Raka Aku meminta kau untuk bersembunyi Kenapa kau mulai kesini Raka Aku datang kesini Rai Untuk membuktikan Kalau aku sama sekali tidak bersalah Dan sesuai harapan Aku akan membersihkan namaku Dan mengembalikan Ayah anda Seperti semua Cepat tangan Aman Gencang Aman Cepat Bahaya Amin Ini juga lari aku Aman Aduh Aduh Aman Dia sudah semakin mendekat Aman Bahaya Amin Bahaya Hei Jangan lari kalian Kalau sampai tertangkap kalian Akan aku beli pelajaran Bahaya Amin Ayo Aman Aman Silakan ya Bahaya Amin Kita bakal ditutup Akan aku bikin sambal dadakan Kalian berdua Aman Amankah sungguh Kurang ajar Aman Aman Celakan ya Aman Ayo Aman Jangan Hai kau kakek tua Jangan harap Kau bisa menandingi kami Rasakanlah ini Aku akan menghadapi mereka Dengan ilmu runtak jalan Dengan kekuatan Salah kak Apa yang terjadi denganmu Sakit sekali Dadaku seperti remuk Ya sudah kalau begitu Kita harus benar kabur Karena yang muka kakek tua ini Tidak dapat kita tandingi Ayo salukan Alhamdulillah 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 Kakek Bagaimana nih mas Alhamdulillah 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 Keadaanku baik-baik saja Kakek Alhamdulillah Kalau begitu kita patut Bersyukur kepada Allah Yang telah melindungi Dan menolong Sekarang kita sudah bisa Melanjutkan perjalanan Kepada jalan Baik kakek Terima kasih atas bantuan kakek Sama-sama Silahkan Keluarkan sangkur cuna manik itu Baiklah Raden Raden Bismillah Baiklah Kita mendekat kayahnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ada HP ini Kenapa sangkur ini Tidak berfungsi Aku tidak tahu Raden Bagaimana Semuanya bisa menjadi Seperti ini Apakah kalian sedang bermain-main Maafkan aku Raden Aku benar-benar tidak tahu Apa permasalahannya Aku akan menanyakannya Kepada penjaga gaibku Raden Tidak Tidak Kau benar-benar merepotkanku Yudhakar Yudhakar, aku akan membantuk Terima kasih Baik Aku akan menghabisi kalian berdua Gawang, mereka datang Aku harus mencari alasan untuk berkelip Jangan sampai mereka menyalahkanku Lalu menangkapku Itu dia, itu dia putraku Alang Sunsan Benar, Gusti Ratu Itu Raden doang Alang Sunsan Mari, Gusti Aku akan menunggu Nyimah Subang Lara Lalu berpura-pura Tidak melihat keadaan mereka Tunggu, Raden Tunggu Apa maksudmu menghalangiku untuk mendapatkan sanggur Sunda Mani? Apakah kau tidak ingin? Aku menyembuhkan ayahandamu Atau jangan-jangan Kau ingin mencegahku Untuk aku menyembuhkan ayahandamu Astagfirullahaladzim Apa maksud Paman? Jangan membolak-balikan fakta Paman Aku tahu Paman menyekap Nima Sekar Tanjung Dan memintanya menyerahkan pasir itu Paman punya maksud tersembunyi, bukan? Raden Walah Sunsan Aku rasa Raden hanya salah paham saja Demi Dewa Ta'ago Aku bersumpah Aku sama sekali tidak ingin mencelakai Raka Prabu Siliwangi Aku ingin menggunakan sanggur Sunda Mani Itu semata-mata Aku ingin kembali ke masa lalu Agar mencegah Supaya Raka Prabu Siliwangi Tidak mengenakan jubah KB Maya Agar kita semua Terhindar dari malapetaka seperti ini Benarkah apa yang kau otakkan itu, Rai? Ini Bunda Yunda Hamba menghadap ke Seratu Apa yang hamba harus tentu? Paman Mengapa sanggur Sunda Mani ini tidak bekerja? Sebagaimana mestinya? Padahal Sanggur Sunda Mani ini Sudah diisi oleh pasir suci dari Kawah Putih Mohon maaf, Gusti Ratu Sepertinya Pasir suci itu telah terjadi sesuatu Sebelum dibawa ke sini Maaf Raden Apakah sebelumnya ada orang jahat Yang menyentuh pasir putih suci itu Sebelum dibawa ke sini? Kau cepat Kembalikan tabung pasir itu kepadaku Aku semakin penasaran Sebenarnya apa isi dari tabung ini Biarkan aku yang melihatnya Akhirnya aku mendapatkanmu tabung bambu Mengajar kau ibaran Cepat serahkan tabung itu kepadaku Akulah yang berhak mendukanya Akulah yang mendapatkannya terlebih dahulu Tapi aku yang terlebih dahulu menangkapnya Cepat serahkan padaku Lepaskan 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 Apa maksudmu Salokan? Aku yang mendapatkannya terlebih dahulu Mengapa kau membela Nyibarana? Tapi aku yang mengusahakan terlebih dahulu Aku tidak peduli Akulah yang berhak Lepaskan Prasin Kembalikan Kembalikan Berikan padaku Aku harus mengambil peluang ini Dengan segera menangkap tabung pasir itu Alhamdulillah Alhamdulillah Rupiah Alhamdulillah Rai Akhirnya kita mendapatkan tabung pasir ini kembali Alhamdulillah Yunda Gara-gara kau Pra Arsini Seharusnya kau tidak merebut Nyadariku Pasir itu Pasirlah yang sangat suci Saat orang yang berhati jahat menyentuhnya Pasir itu Akan kehilangan kekuatannya Dan tidak akan bisa digunakan Pada sangkul cunda manik Untuk kembali ke masa lalu Astagfirullah Razim Ini semua salahku Aku gagal menjaga pasir itu Raden Kau sudah berusaha sekuat tenaga Jangan memperburu keadaan Dengan cara Menyalahkan dirimu sendiri Raden Nih mas Aku harus kembali ke kawah putih Untuk mengambil pasir suci itu Apapun akan kulakukan Agar Ayah Anda Tidak menjadi batu Dan kembali seperti semula Aku ikut denganmu Raden Tunggu Raden Apakah Raden ingin mengembalikan Tubuh Prabu Siliwangi Yang telah menjadi batu Apakah ada cara lain Untuk mengembalikan Ayah Anda Selain kembali ke masa lalu Pasir ini memang sudah ternodai Dan tidak bisa membawa kalian ke masa lalu Tapi Pasir ini masih memiliki daya penyembuh Dan mampu melunturkan semua mantra-mantra jahat Jadi Walaupun kita tidak ke masa lalu Kita dapat menggunakan pasir ini Untuk melunturkan mantra tali pati Yang menjalat Ayah Anda Kita cek Ada apa Bukankah urusan kita sudah selesai Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak Karena kau telah menolong Aku tidak bisa membayang Jika kau tidak menolong Mungkin semua masalah ini Akan tambah rumit Kau tidak usah mengucapkan terima kasih kepada aku Karena aku tidak menolongmu Dan membantumu Aku melakukan apa yang kusuka Dan apa yang kusenangi Kau tidak usah membesar hati dulu Tetapi tetap saja Aku harus berterima kasih kepada kau Yudhan Dan satu hal lagi Aku sekarang percaya Apa yang dikatakan oleh Reiki yang santai Bahwa kau Kau adalah orang yang baik Kau tidak usah repot-repot memujiiku walang susah Aku orang baik Hanya akulah yang tahu Siapa diriku yang sebenarnya Kau benar Yudhaka Hanya kau yang tahu Tetapi dengan tombak itu Ia tidak menolong sama sekali dengan kau Dan itu membuktikan Bahwa kau adalah orang yang sangat baik Semoga kita bisa bertemu kembali Dan jaga diri kau dengan baik-baik Aku pamit Sampuras Rampes Terima kasih 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 Terima kasih